Halo, video kali ini saya ingin sharing pengetahuan tentang General Electrical Symbol General Electrical Symbol adalah sebuah dokumen yang menjelaskan tentang Electrical Symbol di suatu proyek Ada simbol untuk single line diagram, simbol untuk lighting, simbol untuk grounding, semuanya akan dijelaskan di sini Jadi, sebelum kita masuk ke detail engineering, pertama kali yang kita buat adalah ini, General Electrical Symbol Karena nanti layout yang akan kita buat, simbolnya itu menganut dari General Electrical Symbol ini Oke, langsung saja kita mulai Di dalam isinya ini terdapat simbol untuk single line diagram, wiring general, relay protection, lighting system, dan communication system Kita mulai yang pertama untuk single line diagram Ini adalah simbol-simbol yang akan kita gunakan di gambar single line diagram nanti yang akan kita buat Di sini sudah tertera description-nya Ini simbolnya Lalu simbol seperti ini menandakan itu adalah AC motor Berikut adalah simbol-simbolnya untuk single line diagram Nah, kalau ini untuk meteringnya atau instrumentasinya Di sini ada ampere meter, volt meter, ya kurang lebih seperti ini Nanti simbol-simbol yang akan ada di dalam single line diagram Kita lanjut Yang kedua adalah wiring general Dan berikut adalah simbol-simbolnya seperti ini Ini nanti yang akan kita gunakan di dalam pengamaran Di wiring Di sini ada simbol art general simbol Jadi jika ada equipment dan connect dengan simbol ini Berarti equipment itu harus di grounding Kalau ini adalah simbol untuk ground root Lengkap dengan flashbox-nya Ini air terminalnya Ini untuk UPS Ini ada rectifier, inverter Ini simbol baterai Kita lanjut Ini sheet selanjutnya Sama ini Simbol-simbol ini akan muncul di single line diagram Yang akan kita gunakan nanti di single line diagram Untuk ini Ini adalah simbol untuk duckbank Jika ada crossing jalan Otomatis kita menggunakan duckbank Apalagi jika akses jalannya itu dilalui alat berat Kalau ini Kalau ini direct barit Direct barit itu artinya Dia cuma ditimbun di kedalaman sesuai yang disepakati Lalu ditutup kembali dengan existing soil Ini raceway wiring Berarti dia menggunakan tray Ini kabel pit Ini conduit Ini kabel tray Nah ini simbol slope Seperti itu Baik kita lanjut lagi Relay protection Disini ada tulisan ANSI Number list Berarti Menandakan simbol-simbol relay ini Mengambil dari standar ANSI Nomor 1 Contohnya Untuk master element Dan seterusnya Nomor-nomor ini Artinya Adalah relay Baik kita lanjut Ini masih relay 87 Untuk the Differential protection Relay Lanjut Ini ke lighting system Ini simbol-simbol lampu General symbol Ini fast mounting Don't light Berarti kalau kita nanti Di layout Menggunakan Don't light Dengan instalasinya Fast mounting Kita menggunakan simbol ini Ini luminer General symbol Florent slam Kalau gambarnya ini Berarti dia Tubnya Ada 1 Kalau ini Tubnya ada 3 Dan ini 5 Kalau yang ini Biasanya itu Untuk Lampu Florent 2 tube Tapi Dengan penginstalan Bisa Pendan Di sini P Artinya Pendan Kalau C itu Biasanya Selling Ini untuk Exit lamp IL ini adalah Lampu Bohlam Ini simbol Flood light Kalau yang ini Normal lighting Sama emergency Biasanya normal Dan emergency Itu dibedakan Cuma dengan Hedge Seperti ini Ini juga Emergency Sebenarnya ada Lagi Emergency Dan Hazardous area Tapi mungkin Di project ini Dia tidak ada Hazardous area Jadi tidak ada Simbolnya Ini untuk Aspectacle Atau Bahasa gaulnya Cep-cepan Tolokan Ini untuk Switch Dan ini Untuk jenis-jenis Timer Ini untuk Fan Biasanya Exhaust fan Oke lanjut Ini untuk Communication System Berarti ada Telephone Terus Paging Operasi Consul Ada juga Master Lock Sama Clock General Simbol Biasanya Jika Proyeknya Bekerja sama Ownernya Dari luar negeri Dia Akan minta Ini Untuk Menyesuaikan Jam Di negaranya Dan di Indonesia Ini speaker Speaker Yang ada Headsnya Ini Hazardus Type Ini ada Untuk Hazardus Type Yang Speaker Tadi Lampunya Sepertinya Ga ada Kalau yang Ini Outdoor Ya Kira-kira Demikian Tentang Electrical Simbol Benarnya Dokumen Ini Sangat Penting Sekali Karena Dokumen Ini Jadi Patokan Kita Untuk Menggambar Detail Engineering Jadi Biasanya Dokumen Ini Dibuat Di Awal Baiklah Demikian Tentang Electrical Simbolis Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Terima Kasih